Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Afzan Arslan Junai, mendorong jajaran perusahaan umum daerah air minum atau Perumda Tirta Yasa Kota Pekalongan untuk senantiasa meningkatkan etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring bertambahnya volume kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat memberikan pembinaan dan motivasi kerja kepada Direktur, Kepala Bagian atau Kabak, dan segenap karyawan Perumda Tirta Yasa pada Rabu Siang 9 November 2022. Menurut Aaf, berbagai macam permasalahan keluhan masyarakat diantaranya, air tidak keluar, volume air keluar sedikit, dan air berwarna kuning keruh masih terjadi. Aaf berpesan untuk Perumda Tirta Yasa agar terus berupaya memberikan kebutuhan air bersih di masyarakat ini bisa terpenuhi dengan baik. Memang ini ada semacam yang memberikan motivasi kepada Direktur, Kabak, dan karyawan semuanya di Perumda Tirta Yasa. Memang ada beberapa hal yang kita sampaikan bahwa memang secara pelayanan Perumda Tirta Yasa ini semakin baik, tetapi kita terus dikejar oleh volume kebutuhan masyarakat juga yang semakin meningkat. Jadi kita tidak boleh berhenti program itu, kita tidak boleh puas dengan titik tertentu, tetapi kita harus kejar terus. Karena berbagai macam permasalahan klasik ya, seperti air tidak keluar, volume air kecil, air berwarna kuning, dan sebagainya, ini di masyarakat masih ada. Ini nanti untuk kita kejar untuk bagaimana pemuluhan kebutuhan air mereka, dan karena ini perusahaan murni, tidak ada, walaupun di bawah BUMD, di bawah pemerintah, tetapi semua karyawannya ini adalah rekrutan murni, tidak ada ASN, saya sampaikan juga kepada para karyawan, ada reward and punishment, yaitu kalau mau naik gaji, kesejahteraan naik, dan sebagainya, ya etos kerja, semangat kerja harus lebih ditambah lagi. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Tirtayasa Kota Pekalangan, Muhammad Iqbal menjelaskan, bahwa untuk pelayanan ke masyarakat, Perumda Tirtayasa telah intens menjalin komunikasi ke masyarakat terkait keluhan-keluhan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Kedepan, dalam pelayanan, Perumda Tirtayasa akan membuka layanan sentra customer service secara outline. Ini kalau untuk pelayanan masyarakat, memang kita, apa namanya, sekaligus, apa, ini kita intens untuk komunikasi dengan masyarakat, jadi ke depan kita itu akan, apa namanya, membuka layanan, apa, sentral, apa, sentral service, ya, CS, sentral outline, ya, nanti mungkin kita bertahap, kita bisa langsung 24 jam. Nah, sebenarnya, tanpa itu pun, kami sudah menjalankan implementasi itu di lapangan selama ini, jadi, kalau ada keluhan atau ada semacam masukan kompan dan sebagainya, kita segera menindaklanjuti. Itu sih, jadi diharapkan nanti tahun ke depan itu makin ditingkatkan, makin, apa namanya, pelayanan ke masyarakat, apa namanya, lebih ditingkatkan dan menjadi tujuan kami. Iqbal berharap, di tahun mendatang, pelayanan perundah tirta yasa ke masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin lebih baik lagi. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.